Alwi, pemuda warga Udanawu, Kejamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, diamankan saat reskrim polres Blitar Kota lantaran telah menjadi penjual bahan beledak petasan. Didapat petugas pelaku mengaku mendapat bahan baku petasan dari Yogyakarta dengan harga 18.000 rupiah. Rencananya, bahan baku petasan itu akan dijual dengan harga 23.000 rupiah per ons. Serta dibuat petasan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Sementara itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan, dari pengerbakan di rumah pelaku, polisi mengamankan hampir 2 kg pohan peledak petasan, serta sejumlah gulungan kertas yang akan dibuat petasan. Berhasil mengungkap peredaran bahan peledak yang biasa dikenal sebagai obat petasan, kemarin di wilayah Udanawu, kemarin dapat informasi bahwa di daerah tersebut beri terjadi transaksi bahan peledak atau obat petasan. Dan kemudian ditemukan persangkaan pertama kali ini, dan kemudian ditemukan barang buktinya hampir 2 kg bahan peledak. Ini pelaku terancam tidak bisa merayakan Idul Fitri karena ditahan di Mapolres Blitar Kota. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun menjara.